Saya akan berkolaborasi dengan Dr. Ferry Safriyadi Dimana beliau ini adalah bagian urologi Yang akan membantu saya Khususnya disini membahas buang air kecil pada pria Nah sekarang, kalau sudah terjadi ke prostatitis itu bagaimana? Kalau sudah sampai kanan, kita juga pada infeksi menurah seksual ini Komplikasinya juga sama Kena ke prostatitis ya Nah itu kenapa sih akan berulang juga? Itu gangguannya Itu gangguannya bagaimana? Majemuk atau multiple Bisa-bisa kita lakukan operasi yang kita sebut Johanssen Artinya uretranya kita belah dulu Kita biarkan dulu 3-6 bulan baru ditutup lagi Jadi pada anak muda Yang memang itu kita hati-hati banget Ini penyakit ini yang paling kita harus takutkan ya Dr. Ferry Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada semua pemirsa yang melihat saat acara ini Judul acara hari ini sekarang ditujukan khusus untuk para pria Dimana banyak sekali keluhan daripada para pria Yaitu gangguan buang air kecil Itu harus berobat kemana? Berobat ke bagian kulit kelaminkah Atau berobat ke bagian urologi Memang gangguan buang air kecil itu ada perbedaan Untuk bagian saya di bagian kulit kelamin dan juga di bagian urologi Perbedaannya apa? Buang air kecil yang nyeri pada laki-laki Untuk bagian kulit dan kelamin itu berhubungan dengan penyakit menular seksual Jadi artinya ditularkan melalui hubungan seksual Sedangkan untuk bagian urologi Itu biasanya berhubungan selain oleh infeksi bakteri Juga biasanya ada gangguan-gangguan kelainan dari mulai salurannya Sampai ke arah prostatnya Sampai ke arah ginjalnya Jadi dari ginjal sampai turun ke bawah Sampai ke daerah saluran kencing keluar Yang disebut dengan uretra Disitulah nanti akan dibahas oleh Dr. Ferry Safriyadi Kawan saya sendiri Beliau adalah kepala bagian urologi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung Dan sedikit saya akan bahas mungkin Untuk para pria yang menderita penyakit menular seksual Biasanya ditandai sering nyeri buang air kecil Yang juga ditandai dengan adanya keluar cairan Bisa bening atau bernama Atau juga campur dengan darah Tergantung daripada apa penyebabnya Bisa bakterika atau penyebab yang lainnya Karena pada pria pun Gangguannya tentu karena itu hubungan seksual menular seksual Ditularkan secara kontak seksual Yang menyebabkan gangguan buang air kecil Nanti kita akan bahas lagi Bagaimana perbedaannya Nyeri buang air kecil pada pria Apakah ini hubungan dengan menular seksual kah? Atau karena akibat kontak seksual? Atau ada akibat lain? Baik kita tunggu acaranya Kalau ada yang mendem dari IG saya Karena IG saya saat ini sedang dihack Jadi kalau ada meminta uang Atau meminta transfer apapun Tolong diabaikan saja Karena sekarang saya sedang proses Untuk laporan ke polisi Dan juga untuk melaporkan bahwa Akun saya bisa kembali Jadi mohon diabaikan Dan mohon kalau yang sudah tahu Bisa membantu saya untuk membuat report Membuat reportnya bahwa saya ini sedang dihack Mohon direport bantu saya Dan hari ini saya akan mulai acara saya Yaitu saya akan berkolaborasi dengan Dr. Ferry Safriadi Dimana beliau ini adalah bagian urologi Yang akan membantu saya Khususnya disini membahas buang air kecil pada pria Tetapi tidak salahnya Kalau nanti ada gangguan buang air kecil pun pada wanita Nanti kita akan bahas juga Memang saat ini akan difokuskan khususnya pada pria Oleh karena memang saat ini Banyak kalung pria Yang ada gangguan pada Saat buang air kecilnya Itu akan bingung Datangnya kemana untuk berobat Datang ke bagian penyakit kulit kah Atau datang ke bagian urologi kah Nah saat ini memang Kalau buang air kecil gangguannya Kalau hubungan dengan bagian kulit dan kelamin Tentunya ada hubungan dengan kontak seksual Jadi kalau ada infeksi menular seksual Akibat ada hubungan kontak seksual Tentunya ini datangnya memang betul Ke bagian kulit dan kelamin Tetapi kalau buang air kecil Yang tidak ada hubungannya dengan kontak seksual Nah itu biasanya datangnya ke bagian urologi Kecuali kalau sudah terjadi komplikasi Nanti dari bagian kulit dan kelamin Akan mengkonsulkan ke bagian urologi Karena banyak sekali penyakit-penyakit yang infeksi menular seksual Yang menyebabkan adanya gangguan penyembuhan atau struktur Atau menyempit dari saluran ureternya pada laki-laki Sehingga akan terganggu daripada buang air kecilnya Sehingga kalau sudah itu tentunya harus membutuhkan bagian urologi Untuk membantu penanganannya Tetapi selama baru infeksi awal Belum ada komplikasi yang jauh yang lebih berat Yang tidak naik sampai ke atas Infeksinya karena memang bagian urologi itu Menangani dari mulai bagian ginjal Saluran ureter Uretera sampai keluar Dan juga kelenjar-kelenjar pada pria Biasanya di prostat Biasanya pada laki-laki Biasanya umum situ Nanti mungkin akan dibantu oleh dokter Ferry Bagaimana sih gejalanya Kalau ada keluhan di prostat Ada gangguan struktur daripada uretera Atau ada batu di ureter Atau ada batu di batu ginjalnya Seperti apa Karena kalau bagian saya Hanya membahas mengenai Buang air kecil yang terganggu pada pria Biasanya rasa panas yang terbakar Juga disertai adanya cairan yang keluar Dari saluran bagian-bagian depan Dari bagian depannya itu Dari lubang kemaluannya Akan keluar berupa cairan Yang biasanya sekret yang kembal Atau juga bisa berupa cair Tentunya biasanya itu rasanya sakit Dan ada biasanya pembengkakan Kalau memang penyebabnya misalnya G.O Tolong sebentar Saya akan coba memanggil dokter Ferry dulu Udah Nah sekarang dokter Ferry Akan kita coba join bergabung dulu Untuk membahas Nanti saya akan ngobrol-ngobrol Dengan dokter Ferry Bagaimana Kelainan kalau bukan itu Mungkin pada yang ikut dengan saya nih Banyak kebanyakan mungkin untuk wanita Tidak apa-apa Walaupun wanita silahkan ikut Mungkin sudah berpasangan Sudah mempunyai suami Bisa mungkin bisa memberikan informasi nanti kepada suaminya Karena biasanya laki-laki itu Kalau laki-laki muda Itu biasanya gangguannya datangnya ke saya Karena itu faktor resiko pada laki-laki muda Terjadi penyakit menular seksual Tetapi biasanya kalau pria sudah mulai berumur Itu biasanya datangnya ke bagian urologi Karena memang biasanya yang terganggu adalah prostatnya Atau gangguan ada di bagian ada batunya Karena pola makan yang tidak baik Jadi memang itu agak-agak berbeda Bahwa gangguan buang air kecil Jadi berbeda pada wanita Kalau pada wanita infeksi menular seksualnya Jadi kalau pada laki-laki Karena memang sama Antara buang air kecil Dan untuk melakukan kontak seksual Itu adalah satu tempat Dua-duanya sama di situ Sehingga kalau ada penyakit infeksi menular seksual Tentu itu yang terganggu Tapi kalau wanita tentu akan berbeda Dimana kalau wanita Itu dia punya saluran kencing sendiri Dan mempunyai vagina sendiri Sehingga tentunya kalau ada Kalau seandainya ada gangguan pada wanita Tentu kalau wanita itu hubungannya dengan Bagian vagina dan vulva di situ Dimana terjadi keputihan Berbeda dengan pria Kalau pria karena dia satu lubang Semuanya dipakai untuk reproduksi Maupun untuk melakukan kegiatan fungsional Untuk buang air kecil Jadi kalau ada penyakit Tentu akan jadi satu di situ Namun perbedaannya tadi yang sudah saya sampaikan Jadi kalau seandainya ada infeksi menular seksual Yang ada karena hubungan kelamin Tentu dia itu bisa menyebabkan tadi Nyeri rasa terbakar waktu kencingnya Biasanya itu hubungannya dengan misalnya GO GO itu dimana itu akan keluar nanah Keluar nanah dan pagi hari begitu bangun tidur Itu disebut dengan good morning drop Good morning drop itu jadi ada sekret yang kental Di bagian ujung daripada kelamin Yang terbuka dan kadang-kadang mungkin sebagai pasangannya Kalau atau misalnya mempunyai seorang anak Yang masih muda, remaja Sudah melakukan hubungan di luar pernikahan Seorang ibu atau siapapun misalnya punya saudara Coba kalau melihat celana dalamnya ada basah di situ Itu hati-hati mungkin ada salah satu tanda dari penyakit kelamin Nah itu kayak kita harus bisa waspadai Jadi misalnya beda dengan dia kalau misalnya mimpi ya Soal mimpi gitu mimpi basah itu lain lagi ya Karena itu kental ya Halo Dr. Yanti apa kabar? Tergambung juga ya terima kasih Ini saya masih menunggu Dr. Ferry ini belum muncul juga Karena Dr. Ferry mungkin tadi karena ganti IG Jadi masih ini Oh gitu ya Sebentar Jadi kalau penyebabnya bakteri Itu bisa gonore, neceria gonore Ada juga bakteri lain namanya chlamydia trachomatis Jadi kalau misalnya pada laki-laki dengan chlamydia Itu disebutnya infeksi bakteri yang non-spesifik Perbedaannya apa? Perbedaannya, nah ini udah mulai Masih menunggu Dr. Ferry Sedang proses? Sebentar ya Nah ini sudah mulai terhubung Nah Dr. Ferry apa kabar? Kok gak ada? Baik Baik, Assalamualaikum Waalaikumsalam Gak tahu berkat Enggak Dr. Ferry mungkin Beliau ini dokter-dokter Ferry yang sudah ekspor di bidangnya Di bagian urologi Beliau adalah salah satu Sekarang mungkin Kepala Departemen Urologi Apa di bagian Hasan Sadikin itu? Atau staff aja atau apa? Mungkin silahkan Dr. Ferry Ya Ya Saya di bagian apa Quality Assurance Oke Jaminan mutu Oke Jaminan mutu Ya betul Ini bagi teman-teman kita ikut nih sekarang nih Ya Mungkin Ya Ya Emang gak Dr. Ferry dulu memulai untuk gangguan buang air kecil pada pria itu seperti apa Mungkin akan dibedakan dengan buang air kecil pada wanita Ya Emang gak? Silahkan Saya tadi sudah menjawab bahasa sedikit Baik, terima kasih Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sejahtera bagi kita semua Ya Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Dr. Nenden yang atas inisiatifnya kita bisa bertemu di sini Barangkali nanti bisa berdiskusi Ya Menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Eee Keluhan ini ya Betul Gangguan berkemi Berkemi Nyeri Nah jadi Ya Jadi istilah Kalau istilah kedokteran namanya di Surya Betul Di Surya Dan jadi Definisinya adalah Rasa Panas Atau nyeri Atau juga Kadang-kadang gatal Ya Pada saat Berkemi Ya Ini bisa pada awal kencing Bisa pada akhir kencing Atau total Dari awal sampai akhir Betul Nah Keluhan nyeri tersebut Awal, akhir, atau total Itu menunjukkan organ mana yang terkena Betul Ya Sebagai contoh Misalnya Kencingnya Sakitnya pas awal kencing nih dok Nah berarti problemnya adalah di Ureteranya Di saluran kencing di depan Di depan Ya Tetapi kalau misalnya Akhir lupa nyerinya pada akhir kencing Itu adalah Ya Padakan Kencing problemnya Atau postat Kalau pada pria Ya Baik Jadi secara umum Kalau pada pria Kita bagi Gangguan nyeri berkemi ini Dibagi dua Secara garis besar Ya Satu adalah infeksi Ya Kedua adalah non-infeksi Betul Ya Infeksi mungkin tadi dokter Renenden sudah Nyinggung-nginggung tentang Klamidia Tentang herpes Geo Ya Betul Nah pada pria juga itu bisa terjadi Nah tetapi yang sering pada pria adalah Apa namanya Selain radang di Guretranya Adalah di Prostat Ya Kelanjar Prostat Kelanjar prostat Atau yang kita sebut sebagai prostatitis Betul Dan ini sering sekali pada Pria muda Kalau prostatitis Betul Gitu ya Ada yang seksual aktif Itu sering sekali dikeluhkan Rasa kecingnya tidak nyaman Rasa panas di daerah selangkangan Ya kadang-kadang ke daerah pinggul bagian bawah Ya Betul Dan Tidak mudah memang mengobati prostatitis Ya Kemudian Kalau yang non-infeksi Nah non-infeksi itu Bisa karena batu Batu di saluran Urethra nya sendiri Atau benda asing Nah ini juga Kadang-kadang kita menemukan Ada saja ya Orang iseng Memasukkan benda asing Ke urethra Ya Betul Ya itu Ya Betul Ya Ternyata itu juga bisa karena terbentur Dan paling Apa Sering Kalau pada usia yang sudah lanjut Itu adalah karena pembesaran prostat Betul Jinak Atau bahkan kakar frota Ya Pada umumnya Gangguan nyeri ini Tidak berdiri sendiri Di keluhannya Biasanya disertai kejalaan lain Apa yang kita sebut beser Atau yang kita sebut Kebelet Ya Apa yang kita sebut Yang lainnya Itu sering Jadi jarang sekali Berdiri sendiri Atau sampai bahkan Kencing berdarah Ya Ya Nah Tentu keluhan-keluhan ini Pada saat Datang ke dokter Tentu ini harus disampaikan Ya Dan dokternya juga harus Menanyakan secara detail lah Ya kira-kira Betul Sehingga kalau Anamnesisnya Anamnesisnya baik Tanya jawabnya baik Tentu akan mengarah ke Suatu diagnosis yang tepat Betul Ya Kemudian Sekira nanti Dokter akan melakukan Pemeriksaan fisik Kemudian dilihat Daerah genitalnya Apakah ditemukan Ada kelainan pada kulit Warna kulit Atau mungkin juga Cairan seperti nanah Misalnya ya Betul Nah Selanjutnya adalah Pemeriksaan penunjang Kalau pemeriksaan penunjang Itu bisa Berupa yang paling mudah Kalau Infeksi saluran kemih Adalah pemeriksaan Air kencing Betul Bakteri ya Dari air kencing Nanti kita akan Ya Kita akan Temukan Apa namanya Sel darah putih Disitu Dengan Nitrin Nah Kalau misalnya Hal ini berulang Berulang Kita katakan bahwa Infeksi yang kronis Itu Misalnya Seseorang yang Terkena Infeksi itu Tiga kali Dalam setahun Nah Ini sebaiknya Adalah kita lakukan Namanya kultur urin Betul Untuk melihat bakternya ya Ya Urin Urinnya kita biarkan Di laboratorium Supaya ketahuan Nama Jenis kumannya Kemudian Antibiotiknya Yang paling Cocok Ya Sehingga Tidak terjadi Infeksi berulang Ya Saya kira Mungkin secara Garis besar Kira-kira Itu dulu Nanti kita diskusi Sambil jalan Ya betul Terima kasih Dr. Ferry Memang betul Yang saya banyak temukan Juga biasanya Kalau datang ke saya Itu biasanya Kaum yang muda Dimana itu Terjadi karena Hubungan seksual Menular ya Karena hubungan seks Menjadikan penyakit Menular seksual Nah sekarang mungkin Dr. Ferry Pernah punya pengalaman Tidak Biasanya Saya itu Kalau sudah saya obati Pasien tersebut Dimana saya sudah Lakukan kultur juga Ternyata Abakten yang ditemukan Misalnya Terjadi resistensi Dan kemudian saya berikan lagi Obat yang sensitif Nah timbullah komplikasi Pada dia Mungkin karena dia juga Sering makan obat Juga kemana-mana Juga sering berobat Mungkin dari makan obat Juga resistensi Ngetimbul terjadi Strictur Artinya urethra-nya Menyempit Gitu ya Karena terjadi Komplikasi Dari pada penyakit G.O Itu kalau sudah Strictur Apa yang dilakukan Oleh bagian urologi Kalau sudah terjadi Komplikasi seperti itu Strictur urethra Misalnya Ya Baik Barangkali Apa Pemirsa Istilah Strictur Ya penyempitan ya Masih aneh Ya betul Penyempitan Penyempitan ini Bisa disebabkan Dua hal Utamanya Pertama adalah Karena tadi Infeksi yang Kronis Yang berulang-ulang Seperti G.O Kedua karena Cedera Cedera Misalnya jatuh Terduduk Ngangkang Kemudian Bagian Apa namanya Bagian Urethra Itu terbetul Bedah keras Ya Palang sepeda Entah itu Batu Betul Sehingga Terjadi Cedera Di urethranya Betul Dan biasanya Gejalai Kalau cedera Urethra itu Kencing berdarah Awalnya Ya Betul Nah Kalau pada Kasus infeksi Yang berulang Seperti Dr. Nende Ceritakan Tadi Kemudian Terjadi penyempitan Saluran Urethra Ini tentu Kita akan Lakukan Pemeriksaan Namanya Urethrogram Dulu Ya Artinya Urethrogram itu Kita memasukkan Zat kontras Di bagian Radiologi Ya Dilihat Satu Letak Stricturnya Kedua Panjangnya Strictur Penyempitan Itu Dan Berapa Banyak Stricturnya Kadang-kadang Multiple Ya Multiple Itu artinya Banyak Ya Kalau Pada Sekisik Biasanya Multiple Kenapa Karena kita tahu Secara anatomis Di sepanjang Urethra itu Ada yang namanya Kelenjar Periurethral Betul Nah Sikuman-kuman Di situ Menyatang Semua-sambungan Di situ Di kelenjar Sehingga Multiple Artinya Tidak 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 Satu tempat Ya Banyak Ya Nah Untuk kasus Yang demikian Memang Kalau yang simple Kita bisa Lakukan Apa namanya Peneropongan Dengan Alat Endoskopi Kemudian Dilebarkan Dengan Alat pisau Sehingga Salurannya Akan Lebar Tidak Tidak Tidak